Sekarang ini orang tua, baik ibu atau ayah, menjadi guru. Jadi samping sebagai rumah tangga atau sebagai kepala rumah tangga. Mengajari anaknya yang tentu di bawah SMA, SDA terutamanya. Aktivitas orang tua di dalam belajaran itu sangat keras sekarang. Bahkan penampaknya lebih banyak orang tuanya yang belajar. Jadi mungkin ini manfaat baik sebetulnya, interaksi antara orang tua dan anak di dalam belajar. Walaupun mungkin saja banyak masalah, di mana kalau orang tuanya bekerja, itu akan mengganggu pekerjaan orang tuanya. Walaupun mungkin orang tuanya bisa saja ada yang kerja di rumah, tetapi itu mungkin ada manfaatnya juga, bahwa kedekatan antara anak dan orang tua lebih baik.